Ketua Tim Kuasa Hukum 6 Terpidana Oto Hasibuan mengusulkan sidang peninjauan kembali digelar di TKP kasus Vina dan Eki karena menurut Oto banyak kejanggalan di putusan pengadilan tahun 2017 dengan keterangan yang disampaikan para saksi. Sidang lanjutan peninjauan kembali kasus tewasnya Vina dan Eki kembali digelar pada Kamis kemarin. Dalam kesempatan ini Ketua Tim Kuasa Hukum 6 Terpidana Oto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK digelar di tempat kejadian tewasnya Vina dan Eki karena menurut Oto banyak kejanggalan di putusan pengadilan tahun 2017 dengan keterangan yang disampaikan para saksi. Keterangan yang disampaikan saksi-saksi di persidangan tentang keberadaan para terpidana berbeda dengan BAP dan putusan pengadilan tahun 2017 lalu. Oto menegaskan tidak mungkin seseorang berada di dua tempat dalam waktu yang bersamaan. Tadi ada saksi mengatakan sebenarnya 100 meter. Ketika kita mau berbasi, kenapa kalau punya 100 meter? Ya, karena saya enak motor. Kalau hanya digambarkan dengan saksi begini kan fakta itu kan tidak teruji dengan baik. Tapi kalau kita bersidang di tempat, kita akan tiang. Mungkin tidak dari tempat tanah kosong itu. Dari ada DG yang dituduhkan dalam dakwaan itu, bisa yang dituduhkan, bisa membawa korban di dan DG dalam motor, dibawa ke flight open. Betapa jauhnya, dan akan kita lihat di dalam flight open, itu kalau dia mau balik lagi membawa mayat jalan di tempat tanah kosong, dia tidak bisa langsung. Dia harus diutar karena ada di sini 60, tempat tanah, separator. Jadi tidak mungkin. Jadi kalau Anda melihat langsung persidangan buka, saya lakit-lakit juga berjalan. Diketahui sebelumnya ada tiga lokasi pembunuhan Vina dan Eki, yakni di Jalan Saladara, Kebun Kosong, Gang Bakti 1, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dan Jembatan Layang Talun, Keupatan Cirebon. Peradi selaku kuasa hukum dari enam terpidana siap menanggung biaya sidang di TKP tersebut. Tim kuasa hukum berharap majlis hakim yang memimpin sidang PK, enam terpidana dapat mengabulkan usulan tersebut. Dalam sidang PK lanjutan Kamis kemarin, tim kuasa hukum menghadirkan 15 saksi, termasuk mantan terpidana Saka Tata. Dari Cirebon, Jawa Barat, Yohanes Viani, Jurnalis NTV, melaporkan.